Intro Pondok pesantren Darul Ilmi Yayasan Baitul Kabir Al-Hak bekerjasama dengan Puskesmas Karanggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor mengadakan vaksinasi untuk santri, pelajar, tenaga pendidik, dan masyarakat umum. Sekitar lima ratusan peserta santri Pondpes, siswa, dan warga sekitar Pondpes menerima vaksin Pfizer. Hadir dalam kegiatan tersebut beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, Babinsa, Binkam Tipmas, dan Kepala Sekolah SMP SMA Generus Mandiri. Babinsa Desa Gunung Putri Serda Priyo Utoh mau menyampaikan kepada seluruh peserta vaksin agar tetap terus waspada. Jangan sampai terjadi pandemi gelombang ketiga seperti di negara lain. Harapan kami ke depan kalau tervaksin semua agar menekan peningkatan seperti itu. Untuk terlaksanakan vaksin, maka biar menjadi motivasi masyarakat yang tadinya belum tervaksin agar tepat vaksin. Saat meninjau kegiatan vaksinasi, Kepala Puskesmas Karanggan Dr. Doni Prananto mengatakan, vaksinasi menargetkan pelajar usia SMP dan SMA agar bisa melaksanakan sekolah tetap muka. Sejak minggu kemarin itu, kita dari Dinas Kesehatan sedang gencar-gencarnya melaksanakan program vaksinasi di sekolah-sekolah. Nah, satu minggu sebelumnya pun kita sudah merencanakan, sudah ada perencanaan untuk melaksanakan vaksin di sekolah-sekolah, terutama yang ada di usia remaja. Di mana usia remaja sendiri ada di SMP dan SMA atau SMK dan setelah gencarnya. Nah, sudah kita lakukan selama satu minggu kemarin. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, mudah-mudahan targetnya pun tercapai. Ketua Yayasan Baitul Kabir Al-Hak Haji Duriyadi Abdul Salam mengatakan, kegiatan vaksinasi selain untuk santri, juga bentuk kepedulian untuk warga sekitar. Warga bisa melakukan vaksinasi di sentra vaksinasi ini dengan pendataan di RTRW setempat. Satu yang melatar belakangi, peduli kesehatan masyarakat. Karena memang selain ini untuk murid siswa yang ada di sini, juga untuk masyarakat sekitar yang memang memerlukan itu. Karena ini merupakan dukungan terhadap pemerintah, aturan pemerintah yang sah yang harus kita ikuti. Vaksinasi diakini dapat mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Bogor. Usai menerima vaksin, masyarakat diharapkan tetap menjaga protokol kesehatan. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah hijazakumallahu khairah telah menonton.